Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk keluarganya, sahabatnya dan juga untuk umatnya Sahabat dakwah, wabah virus corona yang semakin merebak membuat kita semua semakin khawatir Hingga detik ini jumlah korban positif virus corona mencapai 564 orang sedangkan yang meninggal 48 orang Sahabat dakwah ditambah lagi semua info di media, daring maupun sosial membuat mental semakin lemah Khawatiran membuat problem pesikis yang tidak bisa diremehkan Alih-alih makin sehat, cemas yang dirasa membuat manusia betulan menjadi sakit Sahabat dakwah berikut adalah cara Islam membuat imunitas diri semakin kuat Apalagi cara-cara berikut ini adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.W.S. dan dirudai oleh Allah Azza wa Zala Sahabat dakwah, tiga cara tingkatan imunitas diri di awal pagi adalah Qiyamul Lail, yang kedua tilawah Al-Quran, dan ketiga sholat subuh Sahabat dakwah, Qiyamul Lail dan tilawah Al-Quran amat diancurkan untuk dilakukan di awal pagi Lakukan Qiyamul Lail sebisa mungkin meski dua rakaat atau paling tidak 10 menit sebelum subuh Allah Azza wa Zala berfirman dalam surah Al-Muzamil ayat 6 Yang artinya, sungguh bangun malam itu lebih kuat untuk diri dan jiwa manusia Kekuatan diri ini adalah imunitas yang bisa didapatkan dengan cara Qiyamul Lail Sedangkan, tilawah Al-Quran juga dianjurkan untuk membaca pada saat Qiyamul Lail Sebagaimana dalam surah Al-Muzamil ayat 4 Yang artinya, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan Atau bacalah Al-Quran di waktu fajar atau subuh Sebab bacaan Al-Quran di waktu fajar disaksikan oleh para malaikan Quran Surat Ayat 17-78 Sahabat dakwah, Dr. Ahmed Al-Qadi di klinik besar Florida Amerika Serikat Melakukan sebuah risa dan berhasil membuktikan Hanya dengan mendengarkan dan membaca ayat Al-Suci Al-Quran Mampu menangka berbagai macam penyakit Penemuan yang sama juga dilakukan Muhammad Salim Yang dipublikasikan oleh Universitas Boston, Amerika Keduanya menyatakan bahwa membaca Al-Quran dengan bersuara Yang membuat vibrasi atau getaran yang membuat sel-sel yang sudah rusak Pada tubuh akan kembali sembuh dan bekerja dengan baik kembali Hal ini selara dengan firman Allah Azza wa Zala Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Sahabat dakwah, amalan ketiga untuk tingkatan imunitas diri di awal pagi Adalah dengan surat subuh Dalam hadis riwayat muslim Bahwasannya Nabi Muhammad SAW berkata Berang siapa yang surat subuh Maka dia berada dalam jaminan Allah Azza wa Zala Sahabat dakwah, surat subuh akan membuat diri kita Dijamin oleh Allah Azza wa Zala Dijamin rezekinya, dijamin keselamatannya Dan juga dijamin Insya Allah Dari wabah corona yang mengawacirkan Sahabat dakwah, itulah tiga amalan Yang akan membuat imunitas tubuh kita Semakin meningkat Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk share, like, and subscribe Jutuh Dawa Harian TV Barakulahifikum Wabillahi Tuhiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!